ya sebelum saya lanjutkan ya perlu saya tekankan lagi bahwa saya abah rongdoni tidak melayani pernikahan jin video ini hanya sekedar edukasi atau menambah wawasan silahkan simak video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga hanya kebaikan yang selalu mengetahui Amin Amin Alhamdulillah nah dalam kesempatan kali ini saya akan sering salah satu kasus dari klien saya yang mengaku menikah dengan jin agar usahanya itu laris manis nah sebut saja namanya itu adalah Mas Eko Mas Eko ya Mas Eko ini memiliki usaha angkringan nah itu sudah punya lima cabang jadi lumayan besar untuk usahanya ya tapi yang namanya manusia tentu tidak ada puasnya Amin tetap berkembang dan memperluas mas usahanya nah singkat cerita Mas Eko ini tuh berencana menggunakan pelarisan nah bayangan Mas Eko ini cari pelarisan yang mudah nah Mas Eko itu berniat ingin mencari pelarisan dengan cara menikah dengan jin lalu dicarinya cari paranormal yang bisa melayani pernikahan dengan jin nah lalu Mas Eko ini bertemu dengan salah satu paranormal di jahat timur dengan biaya itu hampir 20 jutaan nah akhirnya Mas Eko itu nekat pun nekat nekat memahami namun ternyata tidak seperti bayangan Mas Eko ternyata beliau itu tetap menjalani ritual dan laku firakat yang beriat bahkan minta waktunya nah selang 6 bulan baru bisa dilaksanakan pernikahan untuk ritual pernikahan dengan jin ini nah setelah pernikahan tersebut Mas Eko ini mengaku tidak pernah bertemu dengan jinnya secara langsung hanya bertemu di mimpi di mimpi saja ya tapi entah itu benar atau tidak ya saya juga tidak bisa projek secara langsung nah tapi bukan itu yang menjadi masalahnya yang menjadi masalah adalah usaha Mas Eko ini tetap seperti biasa tidak ada perkembangannya sama sekali masih sama dengan sebelumnya nah sampai pada akhirnya lalu Mas Eko ini bertemu dengan saya dan ingin memahar mustika pelarisan khusus untuk usaha angkeringannya ya tidak tanggung-tanggung ya beliau itu langsung memahar ya lima mustika sekaligus untuk kelima sehingga kadang usaha dan ingin nah terakhir konsultasi dengan saya setelah tiga bulan untuk penggunaannya 4 dari 5 angkeringannya itu sudah mulai ada perkembangan yang lumayan signifikan Alhamdulillah hanya satu yang masih biasa biasa semoga kedepannya ya segera segera mengalami peningkatan ya seperti tempat usaha yang keempat tadi nah sebelum saya tutup video ini ya perlu saya sampaikan bahwa inti dari video ini adalah saya tidak menyarankan untuk anda mengambil pelarisan yang aneh-aneh yang berbahaya bahkan beresiko besar ya pernikahan dengan jin ini sangat beresiko besar dan biayanya itu juga besar nah kalau ada hasilnya mungkin masih bisa dipertimbangkan ya tapi setiap saya bertemu dengan orang yang sudah menjalani ritual menikah dengan jin mungkin itu tidak ada yang sukses atau menghasilkan nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya yang saya share semoga bermanfaat untuk anda dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus masa ekonomi nah terakhir jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semua saya akan mini pamit undut diri واللмуודע wakarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allah mazullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah mazullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Karihima selamat menikmati